Oke, saya akan share screen lagi. Salah satu teknik forensik yang sederhana banget adalah kita recover file yang di-delete. Kita perlu recover file yang di-delete. Ada banyak tool yang bisa kita pakai buat recover file yang di-delete. Salah satu tool yang bisa dipakai adalah AXT undelete kalau di Linux. AXT adalah file sistemnya Linux ya. Ada AXT undelete di Linux. Ada juga NTFS undelete di Linux. Jadi ada dua sih. Ada NTFS, ada AXT. Kita uji coba aja ya. Kita uji coba. Bisa enggak sih saya merecover file yang di-delete di Ubuntu ini? Pakai salah satu program ini, saya udah ngambil korbannya. Korbannya flash disk. Oh, ini bukan flash disk. Ini datang gue, jangan di-delete. Ini yang kedua nih. Ini ada flash disk kosong. Lupa saya format pakai apa tadi. Udah saya format. Saya copyin ini dulu ya. Jadi ini ada flash disk. Ini ada flash disk. 16 giga. Saya zoom in dulu biar enak ya. Zoom in, zoom in. Clear layar. Eh. Oke. Ini dia flash disknya 16 giga. Oke. Sekarang saya masuk picture. Ada gambar enggak? Nah, ini ada banyak-banyak gambar saya. Saya akan copy-kan ke sana, nanti saya delete ya. Copy minus RF. Screenshot lah. Media. Oh, no. Oke. Saya copyin. Oh, tambahinilah model lah. Oke. Jadi dua yang depannya screenshot-screenshot sama model-modelnya saya copyin ke sana. Coba kita lihat di sini. Nah, ini makhluknya. Oke. Sekarang saya akan delete nih. Remove. feed RF. Media, ono, ini, bintang. LS, media, ono, bersih kan? Dan waktu itu saya belajar banyak dari Pak Kalpin, dari security tempatnya Pak Gildas, bagaimana kita bisa merecover file-file yang udah di-delayed ini. Karena orang forensik salah satunya adalah bagaimana kita bisa dapetin barang bukti. Dan barang bukti kemungkinan sama si pelaku kejahatan segala macam di-delayed ya. Dan mereka kadang-kadang nggak tahu bahwa yang file yang di-delayed itu bisa kita recover. Nah, sekarang kita akan percobaan. Ini percobaan saya udah lupa caranya soalnya. Jadi ngasih dewa sambil lupa gue caranya gimana. Keren banget kan? Jadi kita coba aja. Kita percobaan aja ya. Bisa nggak ya? Coba. Saya lupa dia pakai apa saya tadi formatnya. Undelayed itu. Mungkin saya pakai EXT. Mungkin. Coba, coba, coba. FSCK. SDC1. Ini namanya harddisknya slash def SDC1 ya. Oh, bukan nih. NTFSFIX. NTFSFIX. FIX. Oke. Oh, masih di-mon. Pantesan ya. Eject. Oke. Oh, nggak mau. DFSDC1. Oh, harus saya ambil. Colok lagi. Bentar, bentar, bentar. Tuh. Colok. Oke. Ini percobaan banget ya. Percobaan. Biar ngasih lihat bagaimana susahnya proses ini sih sebenarnya. Ini susah karena saya lupa. Tadi formatnya pakai apa. Parah. Terus, gue karena susah bayarnya mahal, bro. Ini kerjaan gampang sih. Cuma, no, no, aja. Tadi lupa. Tadi udah gue format, tapi udah gitu lupa. Saya format pakai apa ya tadi? Kok nggak mau sih? Tadi. 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 Saya lepasin dulu Jadi harus dilepas Kayaknya harus dilepas Oh no ini FSCK Ini cuma mau ngecek aja ya SESDF edisi 1 NTFS fix Perintahnya apa Ini buat ngecek bad sektor SESDF edisi 1 Oh oke oke Dia pakai NTFS rupanya Oke Jadi NTFS fix sebenarnya bukan buat Buat benerin NTFS fix adalah Untuk membetulkan File system Yang window yang NTFS Kalau ada kesalahan segala macam dia bisa benerin sih NTFS ini Ini ada di Linux ya jadi dia benerin Jadi sekarang saya tahu bahwa dia pakainya NTFS Oke Tadi ini gak bereaksi soalnya yang ini Ini gak bereaksi ini gak keluar apa-apa nih FSCK FSCK itu biasanya dipakai FSCK singkatan dari file system check Itu biasanya dipakai kalau dia pakai file systemnya punya Linux XT2, XT3, XT4 segala macam Itu bisa dibenerin pakai FSCK Jadi ini cuma buat benerin file system aja Nah tapi dari sini saya bisa tahu kan dia pakai file system apa Dia ternyata dia pakai file systemnya adalah NTFS Jadi saya tahu NTFS Sekarang saya pakai NTFS undelete Cuma perintahnya saya lupa Jadi tekniknya adalah Lihat how to aja gimana caranya Jangan pakai XT salah Soalnya digedein Karena kita pakenya Ini harus di install dulu ya NTFS Ini harus di install Installnya Lupa Adalah caranya installnya Gampang Kalau apt get install aja Mungkin XT undelete Atau NTFS undelete Saya akan coba cari contekan Ini nyari contekan aja Gimana caranya Intinya ada Nah ini dia Cara paling gampang buat main-main kayak gini adalah Lihat example atau contoh Oke Nah Dia akan undelete semua file yang didelete Tapi ini namanya kan yang ini hda1 ya Saya namanya adalah Slashdev SDC1 Gitu ya Jadi kita akan coba Kemungkinan ada di folder root nantinya Yang akan keluar Oh ada di sini langsung Coba ntfs undelete Slash dash SDC1 Please Put into window Oh Tambahin option force Force Biasanya ada dua titik Jadi dia bilang Si Partisi tadi harus Dibenerin sama window nya Saya akan paksa aja Tanpa dibenerin Dah keluar kan Langsung Dia bisa lihat di sini Ada ini nih Oke Ada Sembilan file Dia bisa bilang Ada sembilan file Yang kemungkinan Merupakan konten Yang bisa dibenerin Recoverable Oke ini nanan Ini segini nih Jadi ada Satu, dua, tiga, empat, lima Terus ada empat lagi Ini yang saya delete tadi ya Dia bilang ada Coba Oke Sekarang kalau cara recover nya Gimana Ini dia Sorry, sorry, sorry Ini dia Ini dia Look for deleted document Ini Kemudian Ini recover nih Kayaknya Oke Kasih min S Min M Oke And tfs Undelete Saya kasih H dulu ya Gue pengen tahu Min S itu apa Min S kecil itu Mana ya Ini scan Oke Min M adalah match pattern Jadi dia cari pattern yang cocok Patternnya kebetulan Belakangnya adalah PNG Ini semua Ini semua PNG belakangnya Oke Saya akan ambil Bintang PNG Jadi Ntfs Undelete Min S Min M Bintang PNG Sorry Tadi kan harus force dulu ya Force Slash def SBC1 Oke Sudah timun Kalau recover Gimana caranya Buat ini ya Oh Undelete Minus U Minus U Ini M itu apa sih tadi Saya buang ya Eh Undelete Harus cari Undelete Gimana caranya Ini ya Oh ini dia Oh ini dia Minus U Aja Langsung Berarti Ini pakai Minus U Doang Oke Minus U Force Eh Minus U Def SDC1 Oh harus force Force-nya tetap harus dipaksa No I note And no match regex Oh harus pakai Pakai regex ya Bintang PNG Gitu ya Eh Gimana caranya nih Cari contekannya Susah banget Minus M Minus M Oh Oke Oke Berhasil Oke Oke berhasil Ke recover Jadi perintahnya Adalah Ini tadi Ini dia Ini perintahnya Force itu Adalah Untuk maksa Supaya Partisi yang Jorok Tadi kan saya main Colok-cabut Colok-cabut Saya enaknya aja Bisa tetap dibaca Terus Belakangnya PNG Yang akan kita selamatin Dari Partisi ini Terus dia Dia bilang Ini sukses Berhasil Ini sukses Berhasil Ini sukses Berhasil Kita coba lihat Masuknya kemana Masuknya ke folder Home directory saya Di sini Ke root Oke Dia berhasil masuk ke root Cuman saya bukan root Ini masalah Gimana caranya Gue ngelihat Oh Gini Root saya bikin Saya bikin jadi ini CH mode Minus RF 777 Supaya Semua user Bisa ngelihat Saya akan coba Lihat ke root 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 PQRS PQR Root 1 2 3 4 5 6 Masuk 1 2 3 4 5 6 Masuk Oke Nah Langsung kita bisa lihat Nih Nih Ini pasti minta lagi Oh bisa Nih keluar Semua Jadi File-file Yang ada di Hardest yang didelay tadi Bisa kita recover Dan ada di Di sini Di home Di root directory saya sekarang Diambil dari Hardest Eh dari Flashdisk Masuk Home directory Dan kira-kira itu caranya Forensik kerja kayak gitu Kalau ini kemudian gambar ya Supaya Anda bisa melihat Kalau forensik kan bisa berupa File text File dokumen File log Catatan yang ada di server Dan sebagainya Yang didelay oleh Hacker dan sebagainya Kita bisa recover Jadi kira-kira kayak gini Teknik-tekniknya Cuman Supaya ini bisa terjadi dengan baik Biasanya Ini ajaran yang saya terima Dari Pak Kalpin Dari SecurIT Kita gak pernah Melakukan proses ini Di barang bukti langsung Jadi Pak Kalpin Ajarannya adalah Barang bukti yang kita dapat Apakah itu Flashdisk Atau Hardest Dan sebagainya Dia akan Dicopy dulu Ke Hardest lain Apa Diselamatkan dulu Image-nya Ke Hardest lain Pakai Kalau dalam Window Biasanya pakai Ghost Kalau di Linux Kita bisa pakai D&D Itu buat menyelamatin image Dari si Flashdisk Udah itu selamat Baru kita Hajar Di kopiannya Mungkin kita bikin Dua kopian ya Satu kopian yang persis Gak dihajar Satu lagi kopian yang Bisa diobok-obok Jadi ada Barang bukti asli Ada kopian Barang bukti yang Tidak diobok-obok Ada kopian Barang bukti yang Bisa kita obok-obok Jadi kira-kira Kayak gitu Teknik-tekniknya Dan kalau Pak Kalpin itu Dia sangat ini banget sih Sangat teliti banget Semua barang bukti akan dia kasih nomor Dan dicatat Kapan nerimanya Apa segala macam Jadi kerjaan manajemennya Lumayan juga Gitu Terima kasih telah menonton